musik assalamualaikum ibu ibu dan teman-teman semua ketemu lagi dengan mama di dapur tomaceri ibu ibu dan teman-teman kali ini mama memasak gulai ikan kakak putih dan ini bahan-bahannya ini ada 800 gram ikan kakak putih yang sudah tak potong-potong dan tak cuci bersih dan tak lumuri air jeruk nipis dan sedikit garam untuk menghilangkan bau amisnya 800 ml santan bumbu-bumbu yang akan dihaluskan 3 siung bawang putih 10 butir bawang merah 1 ruas selengkuas 1 ruas jahe 1 ruas kunyit 1 genggam cabai rawit campur 3 biji cabai merah bumbu tambahannya 2 batang serai yang sudah tak keprek 1 lembar daun kunyit 3 lembar daun salam 2 lembar daun jeruk 1 buah tomat yang sudah tak iris-iris 10 biji cabai rawit putuh 3 butir bawang merah yang sudah tak iris tipis 5 sendok makan air asam jawa garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya langkah pertama kita haluskan dulu bumbu-bumbunya kita masukkan kunyit lengkuas, jahe, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit kita masukkan semua tambahkan air secukupnya dan ini kita blender ini bumbunya sudah halus langsung kita masak bumbunya langsung kita tuangkan ke dalam wajan bumbu yang sudah dihaluskan ini bumbunya tidak usah ditumis-tumis langsung dicemplung-cemplung lalu kita masukkan santannya kemudian kita masukkan serai daun kunyit daun salam daun jeruk tomat cabai rawit putuh bawang merah yang sudah diiris-iris air asam jawa juga kita masukkan lalu kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuknya kita aduk-aduk sampai santannya mendidih supaya santannya tidak pecah kalau santannya sudah mendidih kita masukkan ikan kakap putihnya untuk ikannya sesuai selera ini boleh pakai ikan kakap merah kita aduk-aduk kita masak sampai ikannya matang bumbu-bumbunya meresap ke dalam ikan kakap putihnya jangan lupa untuk dicipicip biar pas rasanya kalau sekiranya kurang garam, gula, kaldu bubuk bisa ditambahkan ini wis tak icip-icip rasanya wis pas wis enak banget wis super sedap gula ikan kakap putih sudah matang tinggal kita matikan kompornya dan ini siap kita sajikan nah ini dia gula ikan kakap putih sudah matang ini rasanya benar-benar enak banget benar-benar super sedap guri, pedas, asem pokoknya benar-benar mantul pol kuai ini benar-benar super seger ikannya lembut dan monggo resepnya untuk dicoba terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe wassalamualaikum yaaum yaaum Terima kasih.